PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 PEMBICARA 5 PEMBICARA 5 Oke teman-teman, sebelum kita melakukan pendakian, aku pengen nyampein beberapa larangan untuk kita mendaki. Kenapa nggak langsung aja sih? Lagian semua larangan di penggunungan sama aja kan? Nggak gitu ya, ini kan buat keselamatan kita juga. Tapi harus diingat, Kalian jangan sampai melanggar larangan tersebut. Iya, terserah deh. Gil, bawain depek gue dong. Kan aku juga lagi bawa kek yaudah, Dian. Canda, Gil, ya elah serius amat. Guys, belumnya kalian sudah pernah ke bukit ini? Iya, udah pernah. Dua kali malah. Bagus dong kalau udah pernah. Iya, kemarin juga sama si Billy. Ingat, larangan yang tadi ku bilang ya. Iya, bawel. Guys, ini udah dimana sih? Kita sekarang udah di pos 4. Namanya tanyakan penyesalan. Kita lihat siapa yang bakal menyesal. segini doang nih pendakiannya. Iya, Yan. Kan cuma 318 MDPL doang, kan? Eh, kita siapin tenda dulu yuk. Ayo. Biar nggak kesorean. Kalian berdua dirikan tenda ya. Gue mau nikmatin pemandangan dulu. Bantuin apa, Yan? Kan ini buat lu juga. Gue lagi capek. Lain aja deh. Udah, Nif. Nggak apa-apa. Ntar suruh si Adrian cari kayu aja. Iya, iya deh. Yan, Nif. Kita cari kayu dulu yuk. Buat dibakar. Iya, Bill. Kenapa harus cari kayu sih? Kan udah ada kompor. Buat kita jaga-jaga suhu biar tetap hangat. Kita cari bareng-bareng ya. Gampain bareng. Sendiri aja kebisa? Yaudah, lu sendiri aja. Gue sama Billy. Oh, yaudah. Eh, Bill. Gue dari tadi kesel banget sama si Adrian. Songong banget tuh, anak. Lus, nggak boleh gitu, Nif. Mungkin dia kesel sama aku. Tuh, sialan tuh si Billy. Dari tadi kerjanya ketunggu-ketung aja. Tidak ada kerjaan lain apa dia? Udah kayak bos aja dia. Anjing. Ya, jantar. Kayu gue pasti lebih banyak. Kan dari dulu dia orangnya susah diatur. Udah, kita percaya aja deh sama dia. Iya, iya, Bill. Sial, kayu keringnya dikit banget nih. Apa gue tebangin aja ya pohon-pohon kecil ini? Daripada ribet nyari yang kering. Bagian gue udah lapar. Anjing. Tangan pake luka segala lagi. Duh, pake cara kebelet lagi. Apa kencing disini aja kali ya? Tidak ada yang lihat juga kan? Itu bukan jenis. Tidak ada yang lupa. Tidak ada yang lupa. Itu bukannya Hanif. Nif! Nif! Lantin gue dong. Kaki gue sakit nih. Yah, malah ninggalin si anjing. Nif! Nif! Kok pada belum dateng sih? Bukannya tadi Hanif, baru ke tenda ya? Bodo amat lah. Tapi nyata aja. Punya temen. Gak ada yang bener. Panggil malah kabur. Ah! Anjing! Nif! Mudahan yuk. Kayaknya udah cukup deh persediaan kayu kita buat malem ini. Kasian juga si Adria. Mungkin udah nungguin di tenda. Ya palingan dia juga belum nyampe, Bill. Yaudah deh, ayo. Tuh kan, dia juga belum nyampe. Iya nih. Kita tungguin aja. Bentar lagi dia nyampe. Bil, air minum dimana ya? Di dalam tenda Nif. Bil, kok minuman di luar? Iya, tadi abis aku keluarin. Bil, minum nggak? Ya boleh Nif. Adrian kok belum dateng-dateng juga ya? Jangan-jangan. Huss, nggak boleh ngomong gitu. Ayo kita cari dia. Iya, iya maaf. Yan! 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 Kamu dimana Yan? Yan! 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 Kamu dimana Yan? Yan! Bill, udah mulai gelap nih. Yan! Yan! Bukannya bahaya ya kalo kita cari malem-malem. Kamu dimana Yan? Bill! Ah, dimana sih kamu Yan? Bill, udah malem nih. Balik ke tenda aja yuk. Ayo lah. Ayo Nif, kita nyalain api. Iya, Bill. Nif, malem ini kita istirahat dulu ya. Kita lanjut besok lagi. Iya, Bill. Kita juga butuh istirahat. Yan! 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 Dimana Yan? Yan! 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 Terima kasih. Jan! Jan! Pak, boleh minta tolong nggak? Salah satu teman saya belum kembali dari kemarin siang di hutan sekitar puncak, Pak. Bangah! Boleh minta tolong kabar dari warga yang lain untuk membantu? Aik, Pak. Kamu di mana, Jan? Jan! Kamu di mana, Jan? Tidak ada siapa-siapa, ya? Bill! Nif! Perasaan tadi dekat soranya. Kamu di mana, Jan? Nif! Gimana? Udah ketemu si Adrian? Belum, Bill. Kita cari lagi yuk. Aku juga udah minta bantuan warga. Udah, ayo. Adrian! Jan! Jan! Jan, kamu kenapa, Jan? Jan, kamu kenapa, Jan? Jan? Ayo keluar dulu, Jan. Jan! Jan, kamu kenapa, Jan? Jan, lihat ini Billy, temen kamu. Jan? Jan, cerita, Jan. Jan? Bill, ini Billy, kan? Jan, kamu kenapa, Jan? Jan? Lihat, ini Billy, temen kamu. Kamu kenapa, cerita, Jan? Mas Billy, coba dikasih minum dulu temennya, biar tenang. Iya, Pak. Jan? Jan, minum dulu, Jan. Ini, Jan, biar kamu tenangan, Jan. Jan! Jan, Nif. Lu gimana aja, Jan? Dicariin gak ketemu. Udah tiga hari loh, Jan. Si Billy sampe khawatir banget tuh. Gue dari tadi di dalam tenda, Nif. Gak pernah dikeluar. Kayak ada yang ikutin gue. Masa sih, Jan? Nah, gue tadi sempat masuk ke tenda buat ngambil minum. Tapi, gue gak ngeliat lu, Jan. Bill, kok minuman di luar? Hah? Dari cerita temen Mas Adrian, bahwa Mas Adrian itu sudah hilang sejak pencarian kuyo bakar. Saya dari tadi tenda kok, Pak. Saya gak pernah dikeluar. Karena ada sosok misterius yang ikutin saya, Pak. Dengan suara-suara yang membuat saya ketakutan, Pak. Wah, jangan-jangan itu sosok yang pernah hilang di bukit ini. Hah? Maksudnya, Pak? Jadi gini, Mas. Sekitar satu tahun yang lalu, ada satu orang pendaki yang pernah hilang di bukit ini. Menurut ketua adat, satu orang itu dibawa ke dunia lain. Dari makhluk penunggu yang diada di sini. Emang sebelumnya Mas Adrian ngapain aja? Gak ngapa-ngapain kok, Pak. Mas cari kayu aja. Atau? Jangan-jangan, gara-gara tadi. Aku pengen nyampein beberapa larangan. Iya, Bawel. Iya, iya. Aku ingat. Gapain baru. Ngerajak bisa. Anjing lah. Mungkin gara-gara itu, Jan. Emangnya Mas Adrian ngelakuin apa aja? Adrian ini suka ngomong jorok, Pak. Anaknya juga petakilan. Kenapa Mas Adrian melakukan seperti itu? Karena Mas Adrian sudah tahu bahwa di hutan ini tidak boleh ngomong kasar. Iya, Pak. Saya minta maaf. Saya memang salah dan gak bisa ngontrolin musisi saya, Pak. Saya janji gak bakalan gitu lagi, Pak. Dan saya minta maaf karena sudah ngerepotin Bapak. Maafin gue ya, Bil. Nif, udah ngerepotin kalian. Iya, Jan. Iya, Jan. Yang penting lu udah selamat sekarang. Bapak-bapak, makasih banyak ya sudah mau bantuin kita. Iya, Jan. Gak apa-apa. Dari kali jangan gitu lagi ya. Maafin kalau kita sedang ngerepotin. Iya, gak apa-apa, Mas. Anggap aja itu suatu pelajaran buat kita semua. Kalau gitu yaudah kita turun ke bawah bareng-bareng. Ayo kita pulang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.